Selasa lalu, pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan fonis satu tahun kepada Ahmad Dhani Prasetyo. Keposisi Ahmad Dhani memang menghadapi dua perkara yang berbeda ya. Setelah sebelumnya pengadilan negeri, Jakarta Selatan juga memfonis Ahmad Dhani yang terbukti bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian. Menyadakan terjawab dari Ahmad Prasetyo terbukti salah sah dan jadikan bersalah. Tidak, melakukan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatah penghinaan dan penyemaran monobaya. Dua, menjatuhkan pidana kepada terjawab dari Ahmad Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun. Ketua Majelis Hakim R. Anton Widio Priyono dalam amar putusannya menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 45 ayat 3 Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Menis Hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni satu tahun enam bulan. Majelis berpendapat Ahmad Dhani dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan konten penghinaan sehingga membuat orang lain tersinggung, khususnya penyebutan kata idiot. Menanggapi putusan Hakim, Ahmad Dhani menyatakan akan mengajukan banding. Jadi nomor satu, saya sangat menyayangkan Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan yang kemarin sudah bersaksi di depan Majelis Hakim bahwa harus ada subjek hukum. Kenapa harus ada subjek hukum? Sehingga tidak boleh merekarka. Ini kayaknya yang dihina ini, ini kayaknya yang dihina ini. Maka dari itu harus ada subjek hukum yang jelas. Menurut saksi ahli Teguh Afri Adi dari Mengkom Ivo, ITE sebagai orang yang membuat hukum undang-undang ITE ini. Nah itu yang diabaikan, yang disembunyikan. Sebelumnya pada 28 Januari 2019 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah memfonis Ahmad Dhani, pendiri grup musik Dewa 19 ini terbukti bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial pada Maret 2017 silam. Ahmad Dhani terbukti melanggar undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ia pun dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara atau 18 bulan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 2 tahun penjara. Suami dari penyanyi Mulan Jamila pun saat itu langsung ditahan di Rutan Cipinang. Yudha Wardana melaporkan untuk NET. Ya, ini memang menurut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, eksekusi ini baru akan dilakukan jika putusan sudah inkrah, kemungkinan perkara yang di Jakarta dulu yang akan dieksekusi. Nah, setelah masa hukumannya selesai, ini baru perkara yang di Surabaya baru akan dieksekusi. Iya, betul Nadia. Tentang lokasi penahanan sudah merupakan wawonan lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih telah menonton!